Ini yang dikeramatkan, paling keramat ini Dikantung itu Dikantung Hai bro, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi Kalian tau kan kalau di Indonesia ini Banyak yang percaya ajian-ajian Atau ilmu supranatural Yang sangat sakti Disini Gue mau bahas tentang sebuah ilmu atau ajian Yang dipercaya Bisa membuat penggunanya hidup abadi Penasaran? Ini dia Jadi gini bro Kalian pernah kan Diceritain oleh kakek Atau nenek Atau bahkan orang tua kalian Kalau jaman dulu itu Banyak orang memiliki kekuatan supranatural Atau ajian yang sangat-sangat sakti Dan salah satunya Bakal gue bahas kali ini Nama ajian ini adalah Rawa Runtek Ajian ini dalam budaya Jawa Memiliki daya tarik dan pesonanya tersendiri Karena ya seperti yang gue ceritain tadi Orang jaman dulu itu banyak yang punya ajian atau ilmu-ilmu sakti Dan pemilik ajian ini adalah Para jawara dan ahli pencah silat cuy Yang dimana dipercayai kalau punya ajian ini Maka dia tidak akan bisa mati atau Ya dia akan abadi gitu Dia kalau dibunuh bisa hidup lagi bro Dengan syarat Dia masih menyentuh tanah Bahkan Konon Pemilik ajian ini Tidak akan mati Walaupun kepalanya terpenggal Jadi kepalanya ini nanti Bisa menyambung Atau utuh kembali ke tubuhnya Dan pemilik ajian ini Akan hidup kembali Nah Sudah jelas kan Kenapa mulai muncul Mitos Kalau pemilik ajian ini bisa Abadi Ya Dipenggal aja gak mati cuy Zombie aja kalah loh Tapi ya kalau menurut gue Pemilik ajian ini Pasti bakalan mati saat pertama kali dipenggal Nah masalah entah Nanti setelahnya bisa hidup kembali Kita kan gak tau ya Siapa yang mengisi tubuh ini Apakah ini roh Dia yang mati Atau roh yang lain kan Tapi ini cuma teori gue sih Jadi kalau abadi Gak bisa mati secara alami bang Enggak cuy Jadi Saat mereka busan Atau kesepian Atau entah kenapa terserah mereka Ilmu ini bisa diturunkan Keketurunan Atau murid mereka Setelah ilmu ini diturunkan Maka pemilik ajian ini Akan berubah menjadi manusia Biasa Yang dimana bisa tua dan mati Selain kesaktian yang dijanjikan Ilmu ini juga membawa Sebuah kutukan Yang dimana kutukan ini Akan menjadi nyata Jika pemiliknya mati Bentuk kutukan ini adalah Perubahan drastis Bentuk tubuh pemilik ajian ini Pada saat dia sudah menjadi Jenazah Dimana Tubuhnya Akan berubah Mengering dan mengecil Seperti jenglot Dan konon Inilah asal usul Dari jenglot Untuk ngalahin pemilik ajian ini Gimana bang Ya kalau kata orang zaman dulu sih Ketika pemilik ajian ini meninggal Dia harus digantung Atau Dia pengen aja yang penting Dia gak boleh menyentuh tanah Karena ya biar gak hidup lagi cuy Untuk jaman sekarang Gua kurang tau ya Apakah masih ada pemilik Ajian ini Atau Udah hilang Atau bahkan Mereka ada di sekitar kita Disini ada beberapa video Yang diyakini Ini adalah Mayat pemilik ilmu rawa rontek Yang pertama ada di desa laseng Sedayu Gresik Disini kita lihat ya guys Ada kain yang digantung Di atas makam Dan di bawahnya itu Seperti ada bekas air Atau cairan yang Gak tau itu apa Kemungkinan sih Cairan mayat ya Karena Netizen Percaya 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 Kalau itu adalah Makam pemilik Ajian Rawa rontek Untuk orang di daerah sini Bisa langsung komen ya Dan dijelaskan Kalau ini tuh Makam apa Biar gak jadi fitnah Atau Biar netizen gak Menebak-nebak Dan yang kedua Ada video Seorang pemuda Sedang berjalan Di gunung Sendirian Dia tanpa Sengaja Menemukan Pocong Yang digantung Di pohon Dan langsung Saja dong Dia bergegas Pergi Meninggalkan Pocong Tersebut Ngeri gak cuy Lu bayangin aja Kalau ini beneran Pemilik Ajian Rawa rontek Gimana nanti Kalau talinya putus Atau Pohonnya tumbang Dan Mayat ini Hidup kembali cuy Kita kan gak tau ya Yang hidup ini Siapa Apakah Manusia yang dulu hidup Atau Jin dan setan Yang ada di daerah itu Tapi yang bener sih Seharusnya cari bantuan cuy Siapa tau kan itu Mayat orang yang Disekap Atau diculik Kan kita gak tau ya Gimana cuy Pendapat kalian Tentang Ajian ini Langsung komen di bawah ya Kita diskusikan Oke Sampai disini dulu Untuk video saya kali ini Jangan lupa Untuk menantikan Cerita-cerita Selanjutnya Bye